Pasar binaan di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu siang 24 Juni terbakar. Api yang mengamuk tak hanya membakar kios, tapi juga menenggut nyawa bocah perempuan 11 tahun, bernama Anggi Elina Siregar. Ketika kebakaran, murid sekolah dasar itu sedang istirahat di kios orang tuanya, Riolan. Ibunya tak ada di tempat jualannya. Wanita ini bersama anak lelakinya panik begitu Anggi tak terlihat. Mereka memaksa mencari Anggi di reruntuhan bangunan. Namun, petugas pencegahnya. Setelah api meredah, petugas menemukan jasad Anggi tak jauh dari pintu kios. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit Pasarbo untuk diotopsi. Dalam kebakaran tersebut ada korban yang meninggal karena terjebak, terjebak dalam kamar yang terkunci oleh ibunya. Penyebapnya masih kosek-kosek, namun demikian masih didalemi oleh penyidik-penyidik kami, sehingga nanti diketahui penyebabnya yang pasti. Selain korban jiwa, kebakaran juga menghauskan 30 dari 170 kios. Api padam setelah petugas yang datang dengan 20 mobil DPK bahu-membahu selama satu jam. Dari Jakarta, Wahyudi melaporkan untuk POSKOTA TV.